Banyak tidak memberangkatkan jemaah umrohnya di bulan Desember ini. Alasannya kenapa? Di bulan Desember ini harganya hotel luar biasa naiknya 100% saudara. Biasanya ya, zam-zam itu kalau sebelum pandemi harga yang sekamar berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Saudara, kali ini saya mau berbagi kepada kalian semua seperti apa situasi di kota Mekah di saat bulan Desember ini ya. Di bulan Desember ini berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi karena tahun ini banyak jemaah umroh yang berangkat menggunakan visa siah atau visa turis ya. Di selain itu, sekarang jemaah umroh ini melebihi daripada tahun-tahun sebelum pandemi saudara. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua dari kota Mekah ini. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kalian semua Allah beri rezeki yang melimpah. Dan juga doa saya yang terakhir, mudah-mudahan kalian semua Allah mudahkan berangkat umroh dan haji. Amin. Ya Rabbul Alamin. Oke saudara, sekarang saya ini mau berjalan ke arah Masjidil Haram ya. Seperti apa raminya pada saat bulan Desember ini. Jadi pada bulan Desember ini sekarang, Wallah, Masya Allah, Terbarakallah ya, jemaah umroh lebih ramai daripada bulan Desember sebelum pandemi. Jadi tahun ini luar biasa saudara membeludak jemaah umroh seperti yang kalian saksikan ini. Ketepatan malam ini adalah malam apa ya? Malam Kamis. Eh bukan, maaf. Malam Selasa. Ketepatan malam ini malam Selasa ya. Ini malam Selasa bukan malam Kamis. Kalau malam Kamis, malam libur ya. Malam lebih ramai lagi daripada ini. Kejadian pada tahun ini, saya mau bercerita pada tahun ini ya. Kejadian di bulan mulai November sampai Desember ini, banyak jemaah umroh ya, hotelnya dipindah-pindah. Seperti itu. Kenapa kok demikian? Karena hotelnya itu full semuanya saudara. Ada kadang ya gini, ada kadang ya hotelnya semalam di hotel A, besoknya dipindah lagi ke B, seperti itu. Kejadian seperti ini pada tahun ini banyak banget ya. Banyak banget. Karena kebanyakan hotel-hotel pada tahun ini full semuanya. Full, penuh saudara. Nah, dan itu terjadi kepada travelnya teman saya. Nah, ini terjadi seperti itu sampai dipindah. Dalam waktu tiga hari, hotelnya dipindah tiga kali. Nah, dari I Love Masya Air dipindah ke Royal Majestic. Dari situ dipindah lagi ke hotel yang lain, hotel bintang tiga, seperti itu. Nah, inilah kejadian pada tahun ini. Dan yang kedua ya, kejadian pada tahun ini tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelum pandemi ya. Di antaranya, travel-travel Indonesia banyak tidak memberangkatkan jemaah omrahnya di bulan Desember ini. Nah, alasannya kenapa? Di bulan Desember ini harganya hotel luar biasa naiknya 100% saudara. Biasanya ya, zam-zam itu kalau sebelum pandemi, harga yang sekamar berempat itu Rp1.250 paling mahal Rp1.300 per malam. Sekarang, bayangkan saudara, sekarang ini harganya per malam menjadi Rp2.500. Wow, keren ya, Rp2.500. Jadi, seperti itulah yang terjadi pada tahun ini saudara. Jemaah membludak seperti yang kalian saksikan nih. Saya mau jalan ke arah Masjidil Haram. Mereka-mereka ini baru keluar dari sana ya. Lihat saudara, ramainya jemaah omrah ini luar biasa kan. Ini tidak pernah terjadi pada tahun sebelum pandemi ya, kecuali pada tahun ini. Ah, luar biasa. Dan dapat kita bayangkan ya, dari harga hotel saja yang biasanya Rp1.300 hotel bintang 5 di zam-zam itu sebelum pandemi di bulan Desember, pada tahun ini Rp2.500, bahkan ada yang Rp2.700, seperti itu. Makanya banyak travel yang apa namanya, ini merubah schedule-nya ya, ada schedule keberangkatannya yang tadinya berangkat di bulan Desember diundur ke Januari. Ini banyak banget ya, travel-travel Indonesia, travel-travel Indonesia yang mereschedule keberangkatannya. Dikarenakan hotelnya di luar dugaan harganya. Bayangkan ya, kalau seumpama budgetnya travel itu Rp1.300, terus pada bulan Desember ini naik menjadi Rp2.500, tentunya kan itu sudah nombok berapa? Kalau budget Rp1.300, ya nomboknya Rp1.200 kan ya. Rp1.200 kan, tinggal kalikan aja ya. Rp1.200 per malam, kalau itu 10 kamar, Rp12.000 udah kelihatan mata itu per malam. Kalau seumpama 4 malam, tinggal kalikan aja berapa ratus juta sudah itu kerugiannya. Tentunya ya, kalau kita nginep 5 malam atau 4 malam di Kota Mekah, kerugian dengan sekian banyak ya, akan membuat kita koleng, saudara. Dan inilah yang terjadi pada tahun ini ya. Ini kejadian tidak pernah terjadi pada tahun sebelum pandemi. Pada tahun sebelum pandemi, saudara, semuanya berjalan dengan baik ya. Jemaah tidak membeludak seperti ini. Tahun ini, kenapa jemaah Omroh ini membeludak berlebihi pada tahun sebelum pandemi, di bulan Desember ini, yang pertama alasannya memang karena pada saat pandemi banyak jemaah Omroh yang ditunda keberangkatannya. Terus banyak yang berangkat pada tahun ini dari seluruh dunia, banyak memberangkatkan jemaah Omroh di bulan Desember ini. Yang kedua, visa turis kan dibuka di sini. Jadi kebanyakan mereka-mereka dari seluruh dunia itu, kayak Malaysia, Singapura, Brunei, ini banyak yang menggunakan visa turis. Sehingga jemaah Omroh melebihi ya tahun-tahun sebelumnya. Luar biasa ramainya sekarang, saudara. Allah, luar biasa ramainya. Sampai segitunya ya, sampai banyak travel Indonesia tidak berangkat gara-gara ini. Gara-gara harga hotel naiknya 100%. Ya Allah. Dan kerugian seperti ini, saudara, banyak terjadi di teman-teman saya juga ya, yang menjadi handling di sini, di Mekah. Mereka yang jual paket, itu banyak yang rugi ratusan juta juga pada tahun ini, pada Desember ini. Di antaranya juga ya, pada bulan Desember ini, Allah, terjadi kerugian juga sama saya. Ya, lumayan kerugiannya ya, ratusan juta juga jual paket LA ya. Yang tadinya kita itu ya, mempunyai patrokan predisi harga 1.400 real, ternyata naiknya 2.500 real. Luar biasa, saudara, naiknya. Dan itu ya, kita harus berani tanggung jawab ya. Namanya kita sebagai penyelenggara kan. Mau tidak mau, walaupun rugi, ya itulah resiko kita ya, menjual paket di sini, di Arab Saudi ini. Jadi kita tetap maju, walaupun punya kerugian ratusan juta. Dan Alhamdulillah ya, itu semua dapat kita syukuri, itulah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan ya, teman-teman saya yang menjadi handling di sini, yang mempunyai kerugian besar pada tahun ini, Allah ganti segera dengan berlipat ganda. Memang tahun ini ya, berbeda dengan tahun yang lalu ya. Mungkin kerugian kalau tahun yang lalu, di bulan Desember ini, paling kita itu mentok 20.000 real, paling 70 jutaan gitu ya. Tapi pada tahun ini, sampai ratusan juta. Ada yang 300 juta ruginya begitu, yang jual LA nih, saudara ya. Karena yang jual LA itu adalah paket ya, paket dan itu mengemban amanah, saudara. Mengemban amanah, kita itu mau tidak mau ya, harus bertanggung jawab. Karena paketnya sudah dikeluarkan, maka kita harus berani lah bertanggung jawab dengan paket yang dikeluarkan itu. Agar travelnya, juga keberangkatannya tidak tertunda. Nah, namun bagi mereka-mereka yang tidak berani ya, tidak berani menombokin kerugian seperti itu, akan menunda keberangkatan atau mere-schedule keberangkatan itu banyak. Itu banyak terjadi pada tahun ini. Nih, saudara ya, melebihi haji, lihat. Haji aja tidak seramai begini nih, di haram nih. Tapi sekarang luar biasa, Masya Allah. Macet di haram. Saya akan jalan pelan-pelan ya. Ini masuk, jalan pelan-pelan sekarang. Menuju ke belantaran Masjidil Haram. Raminya, Jemaah Umrah, Masya Allah. Dan saya doakan ya, kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan berangkat Umrah dan haji ya. Dan bagi kalian yang sedang terlilit hutang, mudah-mudahan Allah lunasi hutang-hutangnya, saudara. Bisa dilihat ya, saya angkat kamera saya ini. Ramainya Jemaah Umrah pada tahun ini, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, saya sudah sampai di depannya WC3. Ini WC3 ini, saudara ya, disini tempat ya, tempat bertemunya Jemaah yang kesasar biasanya disini. Jadi kalau punya Jemaah kesasar biasanya diarahkan sama metoifnya di WC3. Karena WC3 ini adalah salah satu tempat yang mudah dihafal. Lurusnya pintu King Abdulaziz. Dan di sebelahnya Tower Zamzam ya. Jadi disini nih, WC3 tuh. Jadi paling mudah ya, tempat ini dibuat bertemunya Jemaah yang kesasar disini. Oke, saudara, ini saya agak, aduh, jalannya harus merangkak nih. Aduh, macet, 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 macet total, macet, macet. Saya mau jalan pelan-pelan dulu ya, jalan pelan-pelan dulu ya. Luar biasa, macetnya, saudara. Padahal ini ya, mulai tadi yang selesai sholat isya ini. Tapi, Jemaah masih membeludak nih. Masih macet di pelataran Masjidil Haram. Allah Akbar. Jadi luar biasa macetnya pada tahun ini. Ramainya Jemaah Umroh juga membeludak. Saya... Oke lah, saya mau jalan pelan-pelan ya. Menuju ke Hotel Darut Tauhid. Saya mau ke Darut Tauhid sana tuh. Ini udah mulai senggang ke tengah. Oke, saya lagi tengah aja di sini tengah ini. Inilah ramainya Jemaah Umroh pada bulan Desember ini, saudara. Di sini sudah mulai senggang ya. Alhamdulillah. Ternyata kalau sebelah kiri agak macet tuh. Oke, saudara. Itulah vlog saya dari Kota Mekah. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur kalian semua. Dan doa saya yang terakhir. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini. Allah mudahkan berangkat Umrah dan Haji ya. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Kurang lebihnya dari saya, Sipasisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.